Universitas Truno Joyo Madura melepas sejumlah 62 mahasiswa dari 28 universitas di 15 provinsi seiring berakhirnya program pertukaran mahasiswa Merdeka III. Puluhan mahasiswa itu tiba di kampus UTM Desa Telang Kecamatan Kamal Banggalan pada 21 Agustus 2023 lalu. Pelepasan dikemas dengan gelaran Festival Budaya Nusantara, bertemakan menjadi Taritan Nusantara, memujudkan Merdeka Belajar, bertukar sementara bermakna selamanya. Di gedung pertemuan RP Muhnur UTM pada Jumat 22 Desember. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Silahkan rekan, Edo. Baik, Mei. Pemirsa, pelepasan pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMN BILIP 3 pada Jumat 22 Desember kemarin menjadi momen terakhir keberadaan 62 mahasiswa di Universitas Truno Joyo Madura atau UTM Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Banggalan Madura. Pelepasan mahasiswa dikemas dengan gelaran Festival Budaya Nusantara di gedung pertemuan RP Muhammad Nur Kampus UTM. Pada kesempatan itu, UTM memilih tema Menjadi Taritan Nusantara, dan Merdeka Belajar bertukar sementara berpakna selamanya. Tribuner sepuluhan mahasiswa itu berasal dari 28 kampus yang ada di 15 provinsi di Universitas. Mereka tiba di Madura pada 21 Agustus 2023 lalu. Kini mereka harus kembali ke daerah masing-masing seiring tabuhan gong pelepasan yang ditabuh oleh Wakil Lektor Bidang Akademik UTM, Dr. Ahmad Amzari. Di tengah riu tepuk tangan mahasiswa peserta PMM, diri terdengar suara isak tangis dari jadikan kursi sisi kanan panggung, di mana terlihat seorang mahasiswi berpakaian adat riau, tampak menutup wajah dengan kedua jumarinya. Iat akuasa menahan tangis, selembar tisu setekali menyekak air mata di wajahnya. Bagi para mahasiswa, keberadaan mereka di Pulau Madura merupakan kesempatan pertama. Tribuner melalui program Modul Nusantara pada PMM 3, para mahasiswa berkesempatan mempelajari beragam budaya, sejarah hingga kuliner masyarakat Madura di tempat kabupaten seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Semenap. Meski keberadaan mereka tidak lebih dari 5 bulan, namun mahasiswa peserta PMM betul-betul merasakan kehangatan pribadi-pribadi masyarakat Madura. Kesan bahwa masyarakat Madura bertarakter keras dan identik dengan carok. Awalnya memang menggunung di tenat mahasiswa peserta PMM 3. Sebagaimana diungkapkan Elfi Masdolo, mahasiswi prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammad Jasorong, Pakuwa Barat. Namun seiring berjalanan waktu, ia merasakan bahwa masyarakat Madura jauh dari pesan berkarakter keras, melainkan dikenalnya sebagai pribadi-pribadi yang ramah. Bahkan Elfi berharap, ia bisa kembali mengejarkan kaki di bumi Madura pada lain kesempatan. Hal senada dituturkan Adiyo Akaputra, mahasiswa semester lima Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Institut Seni Indonesia Pandang Panjang, Sumatera Barat. Ia menjelaskan ternyata masyarakat Madura berkarakter lemah-lembut, ramah, dan tamah. Sementara Wakil Rektor Bidang Akademik UTM Dr. Ahmad Amsdari dalam agangannya mengungkapkan tujuan dari kegiatan PMM yang digagas oleh Kemenis Teknikti sejak 2021 silam. Memang bertujuan untuk meningkatkan toleransi, semangat persatuan dan persatuan anak bangsa dari kabang sampai Merauke. Sejak 2021, UTM selalu berkontor industri dalam program Perkutaran Mahasiswa Merdeka. Sementara itu memang bisa dilaporkan dari Perkutaran Bangkalan Madura. Baik, terima kasih rekan Edo atas laporan Anda. Dan tribunan swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Rektor Bidang Akademik UTM, Mahasiswa FISIP Institut Seni Indonesia Padang Panjang, serta Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Sorong. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi, pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah pertukaran yang digagas oleh Kementerian Putri Stek sejak tahun 2021. Dan Alhamdulillah, UTM ikut berpartisipasi sejak tahun 2021 sehingga pada tahun 2023 ini sudah PMM ke-3. yang diikuti oleh 62 mahasiswa dari 28-12 profesi. Nah, tujuan utama dari PMM-3 ini atau pertukaran mahasiswa ini. Mungkin utama saya disini, mungkin PF Madura itu diwilang. Nah, sebetulnya. Nah, tapi setelah saya masuk ke sini, oh, oh, begini. Sama aja kayak di daerah stasi di Dapadang. Ternyata di Madura seperti apa? Nah, itu di Madura itu seperti itu. Kayak dari BF-nya itu di Muga. Kalau orang-orangnya? Orangnya Rama, Tama, Bayu. Awalnya tuh pas lulus PNP itu, kira Madura tuh penuh dengan carok-carok. Carok sama bener-bener kayak orang-orangnya tuh keras-keras. Pas setelah saya kesini tuh ternyata orang Madura itu ramah-ramah. Dan saya sangat suka sama gaya yang masih. Di Lestarika saat ini ada karapan sapi. Nah, kemarin kita sempat pergi namanya Mugusantara. Dan itu mereka tuh melakukan karapan sapi. Dan itu gaya yang sangat-sangat bau. Yang saat ini yang saya masih tahu. Dan semoga dengan kesempatan lagi saya bisa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.